Hujan kembali turun di kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan reporter Carlos Michael dari Posko Pengungsian Gedung Subdinas Kesehatan Jakarta Timur. Ya Carlos, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya Winda, saat ini saya berada di Posko Pengungsian di Gedung Sudin Kesehatan Jakarta Timur di Jati Negara dan kondisi di sini memang pengungsi sangat banyak di sini. Tapi sebelumnya memang saya harus mengatakan bahwa ada pasien yang akan lewat sebentar untuk dievakuasi menuju rumah sakit oleh petugas kesehatan di sini, seorang ibu lansia yang nantinya akan dibawa ke rumah sakit terdekat karena memang sejak siang tadi memang ibu ini sudah sakit dan baru mau dievakuasi saat ini. Dan pemisah dan juga Winda, kondisi dari pengungsian di Gedung Sudin Kesehatan Jati Negara ini memang begitu ramai karena banjir yang menggenangi dua hari yang lalu menambah jumlah pengungsi di sini yang dari 700 orang kemudian bertambah menjadi seribu lebih. Dan di sini ada ibu Marida. Ibu Marida, ya saya akan berbincang-bincang dengan ibu Marida. Ibu Marida sudah berapa hari di sini? Saya sudah seminggu di sini. Sudah seminggu di pengungsian di Gedung Sudin Kesehatan ini. Perasaannya seperti apa? Apa yang diharapkan sebenarnya di hari ke-8 ini setelah pasca banjir? Biar air surut, mungguin air surut. Gimana di sini pelayanan atau bantuan dari pemerintah seperti apa? Ya di sini sih banyak pembantuan dari pemerintah, banyak. Ya cuman kan kita emang ketemu di sini aja. Masih enak agama sendiri pada musik di sini. Katanya sudah mulai bosan tadi waktu saya bicara dengan ibu. Iya, emang udah pernah bosan. Dan tentunya kita berharap semoga banjir cepat surut dan bisa kembali ke rumah. Dan kita berharap juga memang di sini ada banyak bantuan yang akan datang. Seperti apa bantuan-bantuan yang datang di posko pengungsian ini? Saya bersama dengan Lura Kampung Pulau, benar ya Pak? Kampung Melayu, Pak Bambang Pangestu. Pak Bambang, terakhir nih pengungsi di sini 700 orang beberapa hari yang lalu saat ini. Seperti apa kondisi terakhirnya? Saat ini pengungsi itu berjumlah 976 orang atau jiwa. Jadi memang pada hari Senin yang lalu ketika banjir pertama itu kurang lebih 700. Kemudian ketika banjir hari Jumat yang lalu datang itu pengungsi bertambah menjadi 976 jiwa. Kondisi wilayah-wilayah yang Bapak pimpin di Kampung Melayu ini seperti apa kondisi terakhirnya? Terutama yang ada di Bantaran Kali Ciliwung, Pak. Saat ini sejak jam 3 pagi tadi air yang tadinya ketinggian mencapai 5 meter sudah mulai surut dan di beberapa titik memang masih ada genangan kurang lebih antara 30 sampai dengan 120 cm. Dan kita berharap Pak banjir benar-benar surut ya supaya tidak ada air lagi yang naik di sini. Dan Pemirsa maupun Winda, posko pengungsian ini sudah tersedia beberapa tenda. Ada 2 tenda di sini yang pertama adalah tenda dari BNPB yang di dalamnya ada posko kesehatan bagi warga atau pengungsi yang mau berobat. 24 jam dibuka dengan petugas dokter dari rumah-rumah sakit yang menjadi relawan. Sementara tenda lainnya adalah tenda dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu adalah dapur umum yang akan memasuk makanan untuk warga di sini. Memang pengungsian di sini adalah pengungsian yang paling memungkinkan untuk warga bisa mendapatkan banyak bantuan. Tetapi memang kondisinya sangat tidak memungkinkan karena memang setelah banjir kedua kemarin semakin banyak pengungsi yang ada di sini. Dan kita berharap bahwa air semakin surut. Kita kembali ke studio, Winda. Ya Pemirsa demikian Carlos Michael melaporkan langsung dari Jakarta Timur.